Intro Assalamualaikum Halo mams, halo semuanya Alhamdulillah Kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Bagi kalian yang sudah Klik dan nonton video aku Intro Nah hari ini aku mau sharing Bun kegiatan aku mulai dari Sore hari sampai nanti ini Siapin makan malam kita Ini aku beres-beres rumah dulu Di ruang tamu, aku rapikan kembali Untuk sofa bednya disini Tapi nanti abis ini Berantakan lagi ya bun, yaudah sih Nggak apa-apa, namanya disini aku punya Anak tiga ya, aku ucapkan Terima kasih banyak ya bun, buat kalian Yang sudah klik dan nonton video Aku dan buat kalian yang baru mampir Yang baru datang Halo bunda dan semuanya Gimana kabarnya Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Salam kenal dari aku Tiara Mama muda dan anak tiga Rapat-rapat di kota Medan Semoga isi video aku bisa Bermanfaat ya bun Dan juga bisa Diambil semangatnya Positifnya Ambil yang baik Dan buang yang buruk Nah ini aku sambilan aja ya bun Sambilan Apa, liatin nanan amin mainin Ya lucu banget Ini tadi Kanza sama adik Zafira Dan anakku udah berdua Dan ini aku turunkan aja ya bun Kasurnya di ruang tamu Soalnya selah-selah di samping ini Itu nggak nampak Kadang ya bun Kadang berpasir-pasir gitu Walaupun cuma sedikit Tapi ini tetap-tetap aku sapu ya bun Nggak tentu kadang aku sapu Kadang sore Ataupun sempatnya malam juga ya Tapi kalau malam itu Biasaannya memang suami aku Kalau yang nyapu ngepel ya bun Nurunkan kasurnya Nah ini dia bun Kasur kami di ruang tamu Ini ya yang kecil Kalau yang besar kan di kamar Jadi kontrakannya cuma Satu kamar Disini tempat umi-abinya Pokoknya ya Jadi kemarin ada kawan aku Yang datang gitu ya bun bertamu Jadi lucu banget dia nanya Tiara kamarnya cuma satu ya Iya jadi Tiara sama suami dimana Katanya kayak gitu ya kan Ya dimana ya Ya disini lah Di ruang tamu kami ya bun berdua Kalau di kamar kan Anak-anak gadis ya Namanya cuma satu kamarnya Ya mohon doanya aja lah ya Aku bilang sama kawan aku Semoga nanti aku dapat Rumah sendiri Kamarnya lebih dari dua Pokoknya gitu ya Aku kepengen banget Kalau punya rumah sendiri Nanti lebih dari dua kamarnya Karena nanti kan Aku punya orang tua Datang mengunjungi cucunya Anak-anaknya Ataupun keluarga dari kampung Gitu ya bun Namanya Awanya kan berangan-angan ya bun Bermimpi gitu Ya awa gak tau juga ya Gimana rencana awa Kedepannya nanti Seperti apa Cuman Aku sama suami Saat ini memang Banyak-banyak bersyukur Kita sekarang ini Tinggal di kontrakan Alhamdulillah Awas kasih kita kontrakan Yang ini Yang bagus tempatnya Yang bersih Dan juga nyaman Walaupun Memang ini Kekurangannya Kamarnya satu ya bun Jadi untuk kasur Yang di ruang tamu ini Sebenarnya kita belikan ini Untuk anak-anak ya bun Untuk kakak patias Sama kanja gitu Kemarin ya Ceritanya kita di Kota Batam Kita belinya Ini untuk patias Sama kanja Tidur gitu Rupanya kita kan gak tau Corona kemarin ya Dan kembali kita Ngontrak lagi Sekarang Jadinya Kasur yang besar itu Memang jadinya Untuk anak-anak aja Pas banget Karena anakku ini Ada tiga Jadinya yang kecil ini Untuk aku sama suami Gitu lah pokoknya Ceritanya ya Jadi kalau dilihat Rumah aku Sebenarnya ini Kurang rapi Atau kayak mana Karena ada kasur Di ruang tamu Aku pun maaf banget ya bun Kalau nampak berantakan Atau kurang rapi Ya mau gimana ya Mau dibilang Ya kan Kontrakannya emang Kayak gini ya bun Kamarnya satu Terus kasur aku Kan ada dua Jadi kalau aku letak Semuanya di kamar Kayaknya Sumpet banget ya bun Kasur di Kamar aja Udah besar ya Apalagi kalau ditambahin Kasur yang kecil Jadi nampak sempit Dan sumpet banget Makanya Aku punya ruang tamu Di kontrakan ini luas Jadinya Kasur yang kecil ini Aku letak aja Di ruang tamu Gitu Ya seperti itulah bun Aku buat di rumah Aku mohon maaf banget ya Kalau masih nampak Kurang rapi Aku sih yang penting Sama suami disini Karena kita nyaman Dan juga kita ini Menikmatin Tinggal di kontrakan ini juga ya Nah ini aku sambil beres-beres Nyapu ngepel Sampai keluar juga ya Ini aku Bersihkan jendela Udah lama banget bun Aku gak bersihkan jendela ya Sekitar udah seminggu lebih ya Ini kalau gak salah Ini cuacanya bun Gelap banget ya Nampak banget ya bun Kelihatan Ini ketika Di sore hari itu Memang agak gelap ya bun Tapi gak hujan Hujannya itu ketika maghrib Habis selesai maghrib Hujannya deras banget ya bun Asli di kota Medan ya Tapi walaupun deras Hujannya itu cuma sebentar aja Tapi ini ya Setiap hari lah pokoknya ya Di kota Medan Pagi-pagi itu cerah banget Harinya ya matahari itu Keluar Timbul Eh Masuk ke juhur ya Sebelum asal ya bun Kalau gak salah ya Sekitar jam 3 atau jam 4 itu Mulailah mendung ya kan Mendung Kemudian Ini hujan deras ya Sampai malam gitu ya bun Tetap jaga kesehatan ya Bunda-bunda disana Sama anak-anaknya Katanya Sebagian ada yang komen juga Sama-sama musim hujan ya bun Kayak aku nih Di kota Medan Kalau perlu Ini ya bun Sering-sering minum air lemon Atau air jahe Bikin ini ya Air-air ini Air rebusan yang alami aja Pokoknya Tetap jaga kesehatan lah ya Bunda-bundanya disana ya Masya Allah Tabarakallah Nah ini aku lanjutkan Kembali bun Udah selesai Beres-beres rumah Aku goreng ikan nila Aku pakai bumbu marinasi raci ya Kemudian disini Aku tambahkan nantinya Santan Nah ini ya Santan sekitar Setengah gelas Kayak gini lah ya bun Pokoknya sedikit aja Gak terlalu banyak Terus nanti disini Aku tumis wortel juga Iris-iris Seperti kore api Dan iris serong Cabai merah besar Kemudian tomat Satu buah gitu Kemudian disini Juga ada bubuk kunyit Sama bubuk ketumbar Itu adalah Bumbu halus Untuk bikin Bumbu Ininya bun ya Ikan nilainya Jadi ikan nilainya Nanti aku tumis gitu Pakai bawang merah Bawang putih Aku haluskan Sama ini Ini ya Bawang putihnya Sekitar 3 biji Ini ya Kemudian bawang merahnya 5 Terus juga disitu Ada kemiri Jadi yang aku haluskan Bawang merah Bawang putih Sama kemiri aja Ini masih utuh Cabai rawitnya Nanti aku potong Potong Nanti takut aku pedasan Gitu ya bun Dan anak Biar masih utuh aja Aku sengaja Yang makan itu Cuma anak uminya Sama abinya aja Jadi ini Nggak ada aku belah Gitu ya bun Untuk ikan nilanya Aku ini Perdana gitu Bikin Ikan nila Seekor gini ya Aku goreng Aku nggak pernah Bikin kayak gini ya bun Jadi kalau aku lihat Di youtube itu Banyak banget Resep ikan nila Jadinya aku pilih Salah satu aja ya bun Pakai santan sedikit Dan bumbu halusnya Bawang merah Bawang putih Sama kemiri aja Tambahannya nanti Sama ini ya Bubuk kunyit Sama merica juga Ini alhamdulillah bun Kita dapat ikan nila Yang agak gede ya Lumayan gede ini Pas banget lah Cocoknya untuk makan Malam kita Hangat-hangat di rumah Dengan suasana Ini ya Musim hujan Di kota medan Nah ini aku tumis dulu ya Untuk bumbu halusnya Aku pakai minyak lagi ya Minyak yang bekasikan tadi Maksudnya ya Allah Nah ini dia pun Sudah aku haluskan Bumbunya tadi Bawang merah Bawang putih Sama kemiri aja Bawang merahnya itu Sekitar 5 atau 6 gitu lah Pokoknya ya Bawang putihnya ada 3 Kemirinya itu ada 3 juga Kemudian disini Aku tambahkan Bubuk kunyit Sama bubuk ini Merica ya Mohon maaf ya Bukan ketumbar Bubuk merica Atau lada Dan ini aku tambahkan lagi bun Wortel iris ini ya Aku iris Apa Potong-potong Seperti kore api Dan juga iris serong Cabai merah besar Ada 2 Oke bun Aku tumis sampai harum dan wangi Setelah itu Aku masukkan santan Sedikit demi sedikit Ini aku adu-adu terus Agar ngepecah gitu ya bun Tapi disini Kayaknya udah ini Udah mulai mendidih gitu Ini air santannya Langsung aja Aku matikan kompornya dulu Sebentar ya Mau aku kasih ini Garam Gula Sama Kaldu ayam Secukupnya aja Gak terlalu banyak Masing-masing Sekitar setengah sendok makan Jadi untuk menu kali ini bun Aku bingung ya Judulnya ini apa ya Ikan nilanya ya Olahan ikan nila Di acar Atau di pesmol Atau bumbu kuning Cocoknya apa sih ya bun Ini namanya Coba dulu komen di bawah ya bun Ini aku perdana gitu Bikin kuah kuningnya ya Ini aku tambahkan lagi cabai rawitnya Dan juga tomat Soalnya ini bagian terakhir Ini santannya udah mateng ya bun Udah mendidih gitu Meletup-meletup Akhirnya udah mateng deh Untuk kuahnya Tinggal disiram aja Ke ikan nilanya Dan disini bun Akhirnya bun Mantap banget Aku lihat masakan aku ya bun Kayak ala-ala restoran Aduh Aduh ya Allah tuh kan Muji diri sendiri Jadinya kan Disini aku kebingungan banget Gimana natanya Biar cantik ya bun Aku gak pandai Soalnya nata Menghias makanan gitu Aduh kayak mana nih ya naroknya ya Biar cantik gitu Dijepret ya kan Aduh udah kayak gini aja lah kan Aku gak pade Aduh ya Allah Tapi udah mantep banget nih bun Hasilnya Dan enak banget rasanya Oke bun Ini tambahan lagi Ada buah pepaya Kemarin aku beli Di belanja mingguan ya Ini buah pepayanya Ada aku kupas Dan juga udah aku cuci bersih Mau aku potong-potong Kecil aja Biar enak-enak Biar Biar enak nanti dimakan Sama anak-anak ya bun Nah ini dia kan Untuk tambahannya Cuci mulut Tapi ini kita gak Ini ya bun Makannya tuh gak setelah makan Ini kita makan pepayanya Setelah Eh sebelum makan nasi Jadi ceritanya nih bun Aku udah senang banget ya Malam ini udah menjelang maghrib gitu Tinggal makan aja deh ya Udah selesai Ikan nilanya sama Kuah ini Kuah kuning Kuah bumbu kuning Ya Allah Tambahan wortel Dan irisan cabai gitu Sama cabai rawit utuh Ditambah pepaya Bu pepaya ini enak banget Dan manis Eh rupanya udah selesai semua Aku lupa bun Masa nasi bun Jadi tadi siang itu Nasi aku tuh udah habis ya bun Dimakan sama anak-anak semuanya Sama kami Dan udah kosong banget Aku sampai lupa Bunda Masa nasi Dan ini baru selesai Sekitar jam berapa ya Malam gitu Habis-habis maghrib lah ya Sekitar jam 7 kurang Ini baru selesai Masa nasi Aku tadi masak dulu ya bun Dan ini aku asli Belum mandi sore Aku tadi kepengen mandi aja Cuman karena aku gak tenang Memikirkan anak-anak Belum makan ya bun Langsung aja aku ambil nasinya Kasih makan anak-anak dulu Habis itu lah baru aku mandi ya Sebelumnya aku kipas-kipas Nasinya Biar cepet dingin Dan anak-anak tuh Bisa makannya dengan tenang ya bun Alhamdulillah bun Dan anak-anak suka ya bun Ini aku kasih ini Bumbu kuning gitu Pakai santan Masya Allah Tabaraka Allah bun Ini mereka Ikan goreng nila suka Digulai suka Digini juga suka ya bun Alhamdulillah Syukurillah Oke lah Kayaknya sampai disini dulu ya bun Video aku Ini aku mau kasih makan Anak-anak dulu Karena ikan Jadinya aku sulang aja Biar cepet Takutnya nanti Kena tulang yang halus-halusnya ya bun Di bagian ikan nilanya Semoga video aku ini Bisa bermanfaat ya bun Dan aku mohon maaf banget ya Kalau ada salah kata Di video kali ini Insya Allah Kita jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax